Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Allahumma suli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Dipancar luaskan dari kompleks Lembaga pengemangan dakwah al-bahce Sendang sumber cirebon Radioku inspirasi spirit hati Selamat sore dan apa kabar Sahabat radioku dimanapun Anda berada, kami doakan kabar Anda semuanya di sore hari ini dalam keadaan Sehat walafiat Dan semoga kesehatan yang kita miliki nih Sahabatku dapat kita gunakan untuk Hal-hal yang positif, hal-hal yang dirilai Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah sahabatku di kesempatan Sore hari ini kita dapat bersual lagi Di program pesantren hatiku Sebuah program yang bertujuan Untuk meningkatkan kualitas iman Dan menggali ilmu dinul islam Ya sebelumnya Irfan sahabat dulu sahabatku yang saat ini Sedang mendengarkan melalui audio frekuensi Di 92,9 FM Cirebon Atau untuk sahabatku yang mendengarkan melalui Radioku 104,7 FM Batam Atau anda yang mendengarkan melalui Radioku 106,3 KCG Martapura Radioku 89,6 FM Purbalinga Selamat mengikuti sahabatku pesantren hatiku di sore hari ini Dan seperti biasa di kesempatan sore hari ini Di Rabu sore ya Kita akan kembali belajar bersama Asati Dari lembaga pengembangan dakwah Al-Bajah Cirebon Yaitu bersama Al-Ustaz Muhammad Syekhu Yang Alhamdulillah sudah hadir bersama Irfan di studio Kita sahabat beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Baik Ustaz di kesempatan pesantren hatiku sore hari ini Ada tema atau materi apa Ustaz yang akan disampaikan Insya Allah pada kesempatan kali ini Kita akan menyampaikan contoh-contoh Pondok pesantren kaum sufi ya Yang ada di abad 4-5 Hijri ya Ada 4 atau 4-5 Hijri ya Baik Masya Allah Dapat dulu Ustaz untuk langsung menyampaikan materinya Terima kasihkan Irfan dan juga para pendengar-pendengar anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawala amma ba'du Allahumma rahamna wa la tuadibna Wa ngsurna wa la takhdulna wa afina Wa la tuberidna wa akrimna wa la tuhinna Wa asirna wa la tuhsir alihna Inna ka'ala kulisye'in qadir Amin Ya Rabbul Alamin Yang kami muliakan Kudu kita semua Buya Yahyam serta keluarga Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan kepada beliau Umar panjang dalam keadaan sehat walafiat Dan senantiasa memberikan kepada beliau Taufiknya sehingga beliau diberikan kemudahan-kemudahan Terutama adalah Kemudahan di dalam langkah dakwah beliau Memimpin kita semua Memimpin umat Islam Untuk semakin dekat kepada Allah Dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Amin Ya Rabbul Alamin Kang Irfan dan juga para orang tua kami Para pendengar adik dimanapun anda berada Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini Pada sore kali ini Allah memberikan kepada kita semua Kesempatan untuk Meraja'ah, Mertola'ah Di antara karya para ulama' Semoga dengan kesempatan yang Allah berikan ini Pertanda Allah menghendaki kebaikan untuk kita semua Amin Amin Ya Rabbul Alamin Salamat dan salam Kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarga beliau Kepada sahabat beliau Kepada para tabi'in 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 Di mana pun anda berada pada kesempatan yang lalu Kita telah Apa namanya Membaca ya Tentang apa itu ribat Atau Kalau sekarangnya itu ya pesantren ya Yang mana itu menjadi Apa namanya Markas Mapes ya Markas besar ya Atau menjadi Semacam Apa namanya Kaderisasi ya Tempat kaderisasi Atau Wisma Atau apa yang Intinya disitu Adalah Tempat Para santri Belajar agama Dan juga tempat Para santri Menempa diri Untuk Bisa Bermanfaat Bagi bangsa dan Negaranya Terutama adalah Dalam membela Agama Islam Sehingga pesantren itu Pada zaman itu Menjadi benar-benar Pusat kajian Dan juga pusat pelatihan Kajian dan pelatihan Ya kajian-kajian keislaman Dan juga pelatihan-pelatihan Bagaimana Di dalam Apa namanya Mempertahankan negara Di dalam Pelatihan-latihan Militer dan lain-lain Pada masa-masa itu Sehingga Sehingga Benar-benar ribat Ini menjadi Sebuah Apa ya Sebuah Lembaga Yang Sangat Bermanfaat Bagi Masyarakat Di sekitarnya Baik secara Ruh Secara Apa namanya Fisik Dan juga Secara Intelektual Ya secara Intelektual Karena disitu Ada pengkemblengan Intelektual Dengan kajian-kajian Ilmiahnya Kemudian ada Pengkemblengan Fisik Dengan Latihan-latihannya Dan juga Pelatihan Psikologis Ruh Yaitu Dengan Amalan-amalan Yang Disitu Membersihkan Jiwa Terutama adalah Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah kita akan Melanjutkan Membaca Contoh-contoh Dari ribat Yang ada pada Masa itu Di abad ke-5 Ke-6 Di abad-abad tersebut Yang mana Sebelumnya Sudah kita Bacakan juga Bagaimana Para ulama itu Memiliki Majelis-majelis Tempat-tempat Kajian Yang Disitu menjadi Pusat penelitian Dan Menjadi pusat Pelatihannya Nah sekarang Kita Masuk pada Abad ke-5 Dan abad ke-6 Bismillahirrahmanirrahim Kalal mu'alifu Disini Disini akan disebutkan Sebagian saja Untuk Contoh-contoh lah Ribat yang terkenal Ya Yang mana pada Masa itu Disebutkan oleh Para Ahli secara Bahwa Di Negeri Waro'an Nahar Waro'an Nahar Ini Apa namanya Ya sekitar Apa ya Setelah Setelah Irak Kalau dari sana Dari negeri Arab Kayak Negeri-negeri Mungkin Pada masa itu Belum ada Uni Soviet Dan belum ada Negeri-negeri Disitulah Negeri-negeri Disitu juga banyak Orang Islamnya Disana Kurang lebih 10.000 Ribat Ada 10.000 Ribat Ada 10.000 Pondok pesantren Ini Adalah Jumlah yang Luar biasa Data statistiknya Pada masa itu Mungkin Disebutkan Ada di Tempat Ini Tempat Ini Tempat Ini Dan Seterusnya Famin Amstilatil Arbita As-Sahiliyah Burjun Ammarahu As-Syeikh Al-Arif Billah Abu'l-Abbas Ar-Ramli Al-Makdisi Wa kanakathir Al-Murabatati Fihi Waribat Abil Fathi Al-Wasiti Fithah Fithah Al-Iskandariyah Wa huwa min Talamid Sayyidi Ahmad Arifai Pada Masa itu Ada Ribat Termasuk Yang Di Pesisir As-Sahiliyah Ini Pesisir Ada Sebuah Menara Mercusuar Di situ Yang Dihidupkan oleh Sheikh Al-Arif Billah Abu'l-Abbas Ar-Ramli Al-Makdisi Kemudian pada Masa itu Juga ada Ribat Punya Abu'l-Fatih Al-Wasiti Yang Wafat Pada Tahun 580 Hijriah Di Iskandariyah Iskandariyah Ini Sekarang Masuk Di Bagian Mesir Dan Termasuk Beliau Itu Santrinya Sheikh Ahmad Rifai Sheikh Ahmad Rifai Ini Terkenal Apa Namanya Sufi Yang Sampai Sekarang Makam Masih Diziaroi Oleh Masyarakat Dari Sekala Penjaduk Dunia Di Mesir Wafi Barisyam Ishtara Ribatul Alim As-Sufi Arsalan At-Tamsiki Tufiyah Khamsumiyah Wa Rabat Asyar Hijrah Minal Hijrah Sahib Risalah Al-Ma'rufah Fit Tawhid Wa Tasawuf Alladhi Lam Yakun Ribatuhu Ya Ka'udakhila Suri Damsik Bal Kharijaha Ka'anahu Makhfar Ya'wi Ilayhi Khurrasul Khudud Wa Alladhi Yatufuna Hawlul Madinah Ba'da Ighlaqih Halaylan Kaila Yakuna Hunaka Aduun Mubagid Wa Kanal Muridun Yatraddadun Ila Ribatih Yata'alamun Fihi Jami'an Wa'id Dirasah Wa Yatadarrabuna Al-Funun Al-Harbiya Dilwukuf Fi Wajhil Salibiyin Hatta Lukiba Al-Syeikh Arsalan Bihaki Imam Salikin Wa Shaykh Al-Mujahidin Wa Hatta'l'an La Yazzal Ahali Yadkurunahu Wairadiduna Al-Unsyud Al-Ma'rufah Shaykh Ruslan Shaykh Ruslan Ya'hamil Bari Wasyam Wa Qabruhu Ma'rufun Yuzar Ada di Daerah Syam Ya Yang mana Sangat terkenal Sekali Seorang Sufi Bernama Arsalan Adam Shiki Wafat Tahun 514 Hijriah Masuk Abad Ke-6 Beliau Termasuk Penulis Yang produktif Dan juga Beliau Pesantrenya Itu Tidak Di Dalam Benteng Kota Maksudnya Kalau zaman dulu Itu kan Kota itu Ada Benteng Yang mana Pesantrenya Lebih aman Di dalam Benteng Karena Kalau ada Musuh Ya Musuh Harus Menaklukkan Benteng Dulu Baru Masuk Ke Kota Nah Ini Pondoknya Beliau Di luar Benteng Jadi Di luar Benteng Justru Di garda Terdepan Jadi Tidak Tidak Di dalam Kota Terkenal 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 Dan Di situ Banyak Sekali Murid Murid Santri Santrinya Yang Belajar Di situ Belajar Agama Dan Belajar Tentang Teknik Teknik Peperangan Di situ Diajari Macem Ya Karena Memang Pada Masa itu Sangat Genting Sekali Jadi Pesantren Itu Kalau tidak Berlatih Tentang Teknik Peperangan Berbahaya Sekali Karena Posisi Pesantren Selalu Dicurigai Dan Diancam Dan Diincar Oleh Musuh Seperti Pada Masa Penjajahan Belanda Bahkan Kiai Menjadi Apa Namanya Menjadi Sorotan Mereka Para penjajah Karena Para Kiai Basis Masanya Luar Biasa Termasuk Syekh Arsalan Basis Masanya Luar Biasa Sehingga Selalu Di Intai Dan Diawasi Maka Santri Santrinya Belajar Ilmu Teknik Sehingga Kapanpun Ada Musuh Mereka Bisa Melawannya Seperti Yang kita Ketahui Pada Masa Kemerdekaan Kita Dibantu Oleh Para Santri Para Santri Pesantren Yang mereka Berjihad Untuk Mengusir Penjajah Bahkan Setelah Seruan Jihad Hatur Syekh Hashim Asyari Semua Kaum Santri Terbakar Semangatnya Di seluruh Indonesia Terutama Di Surabaya Yang pada masa itu Ada Tentara Inggris Masuk Kembali Padahal Indonesia Sudah Merdeka Akhirnya Resolusi Jihad Luar Biasa Masya Allah Nah Syekh Arsalan Ini sangat Terkenal Sampai Sekarang Masyarakat Damsik Damaskus Itu Masih Selalu Mengelulukan Atau Menyebut Nama Syekh Arsalan Itu Dalam Kosida Mereka Di antara Kosidanya Berbunyi Syekh Ruslan Syekh Ruslan Ini Jadi Selalu Disebutkan Mungkin Karena Tokoh Sebagai Tokoh Yang Sangat Berpengaruh Yang Membela Tanah Air Dan Membela Apa Namanya Agama Dan Juga Pada Masa Itu Perangnya Adalah Melawan Solibiyun Para Tentara Salib Pada Masa Itu Syekh Ruslan Ini Menjadi Pemimpin Yang Dicintai Rakyat Pada Masa Itu Ya Tentunya Adalah Sebagai Tokoh Agama Tetapi Juga Sekaligus Tokoh Perlawanan Dan Panglima Kalau Zaman Sekarang Yang Intinya Adalah Beliau Pengasuh Santren Yang Santrinya Banyak Yang Santrinya Bukan Diajari Ilmu Secara Intelektual Saja Ilmu Keagamaan Saja Tetapi Juga Secara Fisik Dilatih Dengan Latihan Latihan Teknik Peperangan Teknik Berlari Teknik Menghindar Musuh Teknik Duel Kalau Zaman dulu Perang Ada Duelnya Sekarang Tidak ada Karena Jarak Jauh Semuanya Tinggal Pencet Pencet Saja Apa Namanya Bom Bom Meluncur Sendiri Berapa Kilometer Tujuannya Kalau Zaman Dulu Ada Perang Duel Sehingga Kekuatan Fisik Sangat Dibutuhkan Masya Allah Sekarang Jihadnya Adalah Jihad Ekonomi Bagaimana Kita Memajukan Ekonomi Umat Sehingga Umat Bisa Mandiri Dan Juga Kita Tidak Tergantung Pada Perekonomian Yang memusuhi Yang memusuhi Islam Dan umat Umat Islam Yang mana Mereka Menumpuk Numpuk Dari Kekayaan Yang mana Dari hasil kita Membelinya Dari hasil kita Membayarnya Yang mungkin Kalau kita lihat Harganya Cuma 500 Cuma 1000 Tapi disitu Ada Mungkin 5% Atau 3% Atau 10% Atau berapa Yang itu Digunakan Untuk Mendanai Musuh-musuh Islam Maka Jihad kita Adalah jihad Ekonomi Bagaimana Kita bisa Mandiri Bisa Membangun Perekonomian Umat Yang Bisa Terlepas Dari cengkraman Perekonomian Yang Memusuhi Islam Ini Sangat Berat Ini PR besar Dan orang-orang kita Terkadang Justru Yang punya Modal besar Menanamkan Modalnya Pada Perusahaan-perusahaan Mereka Ini sangat Disayangkan Sekali Maka Kalau orang kita Punya modal Harusnya Kita Berusaha Untuk Bisa Menyaingi Mereka Dengan Modal Tersebut Walaupun Masih Sangat Terbatas Sekali Tapi insyaallah Jihad ekonomi Tidak kalah penting Dari Jihad fisik Yang Dilakukan Juga Oleh Para Murid-murid Atau kaum Sufi Pada masa itu Sekarang Syekh-syekh Sufi Berusaha Bagaimana umat ini Untuk bisa Mandiri Bagaimana umat ini Tidak bergantung Setara perekonomian Kepada Dunia lain Yang justru Memerangi Kita Baik Itu tadi Contoh Nah ini Kita akan menyebutkan Contoh lagi Pada abad Keenam Dan seterusnya Sampai akhir Nanti akan kita Sebutkan juga Beberapa tokoh Yang terkenal Yang mana Di sejarah kita Banyak diulang-ulang Tentang tokoh-tokoh Sufi Yang juga Merupakan Apa namanya Merupakan Panglima-panglima Perang Yang terkenal Nah ini Akan menjadi Apa namanya Ya Contoh bagi kita Contoh bagi kita Agar apa Kita Kalau mengaku Sebagai kaum sufi Kalau kita mengaku Sebagai Apa namanya Sebagai Seorang intelektual Muslim dan lain-lain Maka kita harus peduli Dengan Dengan Orang Islam Saudara-saudara kita Orang Islam Baik Satu negara Atau lain negara Ataupun mungkin Dimanapun berada Seperti itu Karena Sesama muslim itu Saudara Maka harus Kita perhatikan itu Insya Allah Kita akan melanjutkan Pembacaan Kitab Al-Idi Setelah Yang satu ini Baik Masya Allah Terima kasih Ustaz atas Pemaparan materinya Di sesi pertama kali ini Dan Sahabat itu Kita akan Jidak terlebih dahulu Pastikan Anda tetap bersama kami Di Radio KU Inspirasi Spirit Hati Radio KU Maka rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa tercerah Kepada kita semua Amin Amin Ya Rabbul Alam Amin Ya Rabbul Alam Tatar Wa ashbah Huhha Libiladil Islam Wa ashbah Huhha Libiladil Islam Al-Haharur Min Nairil Isti'amar Wa taba'iyyatil Muslim Li aduhi Wa abdaw Hadih Nikaat Bin Nuruddin Ila Al-Asr Al-Hadis Awalan Al-Sufi Nuruddin Muhammad Zanki Wa Sufi Salahuddin Al-Ayubi Wa Sufi Al-Zahir B'Ibris Al-Jihad Inda Ulama'i Wa Fukuha'i Sufiyah Wa inda Sultan Al-Sufi Muhammad Al-Thani Fatih Al-Kustandini Al-Jihad Al-Asr Al-Hadis Inta Sufiyah Beliau menyebutkan Pada Pada Abad ke-6 Hijri Memang Ada beberapa Apa namanya Ada beberapa Kejadian yang Luar biasa ya Terutama ada terkait Peperangan-peperangan Melawan Tentara salib Yang kemudian disusul Dengan tentara Apa namanya Tentara tatar ya Kemudian juga Apa namanya Pada Masa-masa Dimana Orang-orang Dari orang-orang Sufiyah Terutama adalah Para Sultan Para Panglima Dan juga Para pengikut-pengikutnya ya Itu semuanya Pada masa itu Benar-benar Diuji Dalam Kesetiaannya Kepada Islam Karena pada masa itu Benar-benar Peperangannya Sangat luar biasa ya Baik tentara Dari Dari Musuh-musuh Islam Atau Apa namanya Tentara Dari Dari orang Orang Islam Pada masa itu Masya Allah Fitnahnya Sangat luar biasa Nah Beliau akan memulai dengan Masanya Nuruddin Zangki Kemudian Solahuddin Al-Ayubi Kemudian Bibris Kemudian Pada masa Muhammad Al-Fatih Dan juga Nanti Kaum Sufi Pada Masa sekarang Dia akan menyebutkan Lima hal ini Sebagai contoh Bagaimana Perjuangan Kaum Sufi Di dalam Membela Agama Islam Pertama Nuruddin Zangki Yang Lahir tahun 511 Wafat Tahun 569 Berarti Umurnya Sekitar Sekitar 58 Ya Jangan sampai 60 Tapi Perannya Sangat penting Sekali Di dalam Membela Islam Dan terkenal Dengan Apa Namanya Keadilannya Dalam Memimpin Negara Islam InsyaAllah Asufi Nuruddin Mahmud Zangki Hua Al-Ma'ruf Indal Khas Bal'am Bimadadad Mada Il-Tiswakihi Asyadid Bisufiyah Wa Talmadatihi Alihim Wa Hubbihi Lahum Wa Takribihi Iyahum Wa Ziyaratihi Lahum Yang terkenal Terkenal Yang terkenal sekali Yatinuruddin Zangki Kalau Mau Apa namanya Nyari-nyari Di Apa namanya Di internet Banyak ya Tentang Secara beliau Tapi disini Akan disebutkan Sedikit saja Bahwa beliau Sangat terkenal Sebagai Seorang pemimpin Yang dekat Kepada Para Para ulama Terkenal sekali Dan beliau Sangat Sufi Sekali Artinya Beliau Mempraktekan Sufi Apa namanya Ajaran-ajaran Sufi Dan juga Apa namanya Beliau Dekat dengan Para ulama Pada zamannya Itu Ternyata Bukan hanya Para ulama Yang masih hidup saja Juga ulama Yang sudah meninggal Ini siapa namanya Nuruddin Zangki Di antara Ulama Yang Sering Dijadikan Dewan Pertimbangan Atau Menjadi Apa namanya Tempat Untuk Untuk Keluh Kesah Untuk Untuk Meminta Pertimbangan Untuk Mohon Nasihat Itu Para ulama Ulama besar Semua Di antaranya Adalah Asyik Al-Qudwah Hayah bin Qais Al-Harrani Tufiyah Khamsumiyah Wa'idu Sama'inin Wakana Sahibu Ahwalin Warga Aramatin Zarahu As-Sultan Nuruddin Wat-Tabaraka Beli Qa'ihi Fa-kawwa Azmahu Ala Jihadil Farunjah Wada'alahu Di antaranya Adalah Sheikh Seorang Figur Yang menjadi Teladan Bernama Hayat Bin Qais Al-Harrani Ini wafat tahun 581 Termasuk Beliau adalah Ulama yang Memiliki banyak Karomat Karomat yang terkenal Kemudian Ulama Ini Seorang Sufi Yang bernama Hayat Ini Sering Dikunjungi Oleh Nuruddin Dimintai Barokah Doa Dan seterusnya Maka Setelah Didoakan Nuruddin Zanggi Ini Benar-benar Sangat Semangat Sekali Jadi Seperti Mendapatkan Spirit Baru Bersemangat Sekali Dalam Memerangi Para Para Penjajah Di antaranya Juga Sheikh Imaduddin Abul Fatah Bin Hamawaih Nazil Temsyik Akbala Alehi Nuruddin Waltazamahu Di antaranya Juga ada Sheikh Imaduddin Yang mana Beliau Berada di Demsyik Juga Di Damascus Nuruddin Ini Apa Namanya Senantiasa Menghadiri Majlis-majlisnya Mengikuti Apa Namanya Biasanya Zikir-zikirnya Dan begitulah Para pemimpin pada masa itu Mendekat kepada para ulama Untuk Apa Dekat kepada Allah Jadi Mohon maaf Mungkin Kita sering melihat juga Ada pemimpin yang Mendekat kepada Toko-toko masyarakat Toko-toko agama Tetapi Biasanya adalah Yang diharapkan Suaranya Tapi kita Tidak boleh Suudan Kalau ada Semoga Mereka itu Sebenarnya adalah Minta nasihat Semoga Sebenarnya Mereka adalah Minta pertimbangan Kepada para ulama Jadi bukan hanya Mengambil Suaranya saja Atau Mengambil Dukungannya saja Nah ini Kalau Dekat kepada Para ulama Untuk Minta dukungan saja Atau untuk Mengambil suaranya saja Ini sangat Sangat Apa namanya Sangat Sangat berbahaya Artinya Dia memperalat Tetapi Kalau Dekat Dengan para ulama Untuk seperti Nuruddin Zangki ini Yaitu Meminta motivasi Minta nasihat Sebagai Dewan pertimbangan Seperti itu Maka Itu sangat bagus Jadi Apa yang akan Dijalankan Langkah-langkahnya Harus minta pertimbangan Para Para ulama Mereka yang Agama Apakah ini Lebih baik Apalagi Kalau ulama Tersebut adalah Ulama-ulama Yang dekat Kepada Allah Dilihat dengan Istiqomahnya Maka minta Doa Kemudian Minta isyarah Dan seterusnya InsyaAllah Ayun Ayun Ibn As-Sawabuni Az-Zahid Kana Maron Bitamsik Wakat Sa'alah Nuruddin Al-Iqam Biha Fadakar Lahu Anna Khusus Zirat Al-Imam As-Syafi'i Fajah Zahu Ila Misra Wa Indama Fatah Nuruddin Al-Musil Sana Khamsum Mi'ah Sita Wasitin Khusus Syekh Umar Al-Mula Fi Zawiyatihi Wa Kana Yastasyiruhu Fi Umurhi Wa Diantaranya Lagi Orang Yang Yang Dihormati Oleh Nuruddin Zanggi Adalah Bernama Ibn Sobuni Sangat Zuhud Sekali Kemudian Kata Nuruddin Zanggi Sebaiknya Anda Tinggal Atau Menetap Di Damascus Saja Disini Agar Kami Bisa Musawaroh Tetapi Beliau Tidak Mau Dan Beliau Mengatakan Bahwa Sebenarnya Tujuan Saya Adalah Untuk Ziarah Imam Shafi'i Maka Disiapkanlah Segala Sesuatunya Untuk Sampai Ke Mesir Imam Shafi'i Jadi Apa namanya Perjalanannya Dipersiapkan Oleh Sultan Nuruddin Zanggi Kemudian Ketika Nuruddin Zanggi Datang Ke Lemusil Pertahun 566 Beliau Juga Menemui Sheikh Umar Al-Mula Di Zawiyah Zawiyah Itu Majlis Di Majlis Kemudian Minta Pendapat Pendapatnya Begitulah Kalau Dengar Ada Ulama Maka Mampir Datang Minta Pendapatnya Minta Nasihatnya Dan Seterusnya Dan Itulah Dilakukan Oleh Sheikh Nuruddin Zanggi Atau Sultan Nuruddin Zanggi Bukan Hanya Orang Yang Masih Hidup Saja Ternyata Orang Sudah Meninggal Dihormati Oleh Nuruddin Zanggi Di Antaranya Adalah Beliau Secara khusus Mengunjungi Makam Sheikh Abi Sulaiman Ad-Daroni Yang wafat Tahun 205 Setahun Setelah Wafatnya Imam Shafi'i Tahun 205 Sudah Beratus Tahun Setelah Siapa Namanya Wafatnya Wafatnya Abi Sulaiman Ad-Daroni Ini Tahun 565 Baru Nuruddin Zanggi Ini Berziarah Kesana Kemudian Membangun Atau Memugar Melakukan Pemugaran Renovasi Makamnya Abi Sulaiman Ad-Daroni Ini Dipugar Diperbaiki Karena Begitulah Para Pemimpin Dan pecinta Para ulama Ketika melihat Makam Para ulama Yang Tidak layak Kurang terhormat Dan kurang bagus Maka Di Diperbaiki Nah Di antara juga Jadi Pada suatu ketika Beliau juga Berniat Untuk Merenovasi Kubahnya Imam Abu Hanifah Jadi Tempat Apa namanya Pemakaman Imam Abu Hanifah Itu kan Sudah Bagus ya Tapi ketika itu Akan Direnovasi Tetapi Tidak jadi Karena dilihat Masih bagus Tidak usah Karena masih layak Karena Memang Makamnya Imam Abu Hanifah Sudah Sudah Direnovasi Sebelumnya Yang kondisinya Sangat Bagus Pada masa itu Jadi Tahun 465 Itu Dipugar oleh Pemerintah Sebelumnya Sebelumnya Diketahui Bahwa Makamnya Imam Abu Hanifah Itu dibangun oleh Alif Arshalan Seorang Pemimpin yang luar biasa Kurang lebih tahun 465 Hijriah Jadi Ketika Nuruddin Zanggi Akan memperbaikannya Oh masih bagus Padahal sudah Sudah 100 tahunan Ya memang Bangun-bangunan kuno Itu yang Benar-benar Apa namanya Benar-benar Perancangannya Bagus Bahan-bahannya Bagus Maka Peratus-ratus tahun pun Masih bagus InsyaAllah Dan itu Termasuk Makamnya Imam Abu Hanifah Atar haula Islatin Asalihin Al-Mujahidin Al-Fatihin Al-Ladina Khadamu Al-Islam Wattasru Birijali Al-Ilimi Wattakwa 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 Doa Menjadi Pelayan Untuk Makam Makam Para ulama Mereka Berziarah Ke makam Para ulama Mereka Memperbaiki Merenovasi Memperhatikan Makam Makam Para ulama Dan itulah Yang terjadi Dari para Pemimpin-pemimpin Umat Islam Pada masa itu Yang tidak diragukan Lagi keislamanya Tidak diragukan Lagi akidahnya Tidak diragukan Lagi ibadahnya Dan bagaimana Tawakal mereka Kepada Allah Wattakwa Etikot mereka Kepada Allah Nah Hal yang semacam ini Zaman sekarang ini Dianggap Sebagai Penyembah Kupur Dianggap Sebagai Apa namanya Mushrik Kafir Dan seterusnya Nah ini Coba Dibayangkan Kalau Tidak ada Para pemimpin-pemimpin Itu yang Orang-orang kuat Yang orang-orang Luar biasa Nah Inilah yang Yang perlu kita Perhatikan Bagaimana Orang-orang Yang ibadahnya Sangat luar biasa Itu dikatakan Mushrik Hanya karena Apa namanya Zerziara kubur Atau mungkin Pertawasul Itu semacam itu Sehingga Sini dikatakan Bahwa Para ulama Zaman dulu Yang Yang Luar biasa Bukan hanya Ulama Di Dalam Apa namanya Pondok saja Tapi juga Mereka adalah Para panglima Mereka adalah Para pemimpin Mungkin Kalau zaman sekarang Presiden gitu ya Dan mereka adalah Orang-orang besar Nah ternyata Mereka adalah Kaum sufi Sehingga disini Dikatakan Oleh Imam Dhabi Bahwa Nuruddin itu Adalah Seorang yang Pakainya Dari Wall Suf Kemudian Beliau selalu Membawa sajadah Dan mushaf Jadi kemana-mana Yang diutamakan Adalah ibadah Sholat Mohon kepada Allah Baca Quran Sholat Dan seterusnya Kemudian juga Dikatakan bahwa Beliau Madhabnya adalah Hanafi Beliau punya Wirit-wirit khusus Masya Allah Likir ya Seperti pemimpin Masya Allah Beliau madhabnya Hanafi Dan beliau selalu Di majlis-majlisnya itu Yang disebutkan adalah Para kaum sholihin Kemudian beliau selalu Musyawaroh Kepada kaum sholihin Dan juga Beliau termasuk Orang yang sangat kuat sekali Baik secara fisik Ataupun secara Jiwa ya Sehingga Dikatakan bahwa Ketika sudah Di atas kuda Ya Dulu kan kuda ya Itu Sudah gak ada yang Yang menandingi sudah Luar biasa Dan beliau Mengatakan bahwa Saya itu selalu Mencari Mati syahid Artinya bukan Pengen mati Tapi beliau Ingin membela agama Islam Dan beliau ingin meninggalnya Itu dalam keadaan Membela Islam Sehingga mati syahid Tetapi ternyata beliau itu Mati syahidnya Di Apa namanya Di Di kasur Beliau wafatnya Di kasur Di rumahnya Tidak Apa namanya Tidak Mati Karena dibunuh Musuh Tetapi Terkenal beliau Sebagai apa Sebagai As-syahid Nuruddin As-syahid Terkenalnya Yaitu Nuruddin Orang yang mati syahid Yang Bergukur Di Pertempuran Padahal Beliau ya Tidak terbunuh oleh musuh Tetapi Memang beliau Karena sangking Seringnya Peperangan Dan Membela Islam Luar biasa Sehingga Wafatnya beliau Walaupun wafat Di Apa Kasur beliau Tapi dianggup sebagai syahid Karena ya hidupnya Sepanjang hidup itu adalah Syahid Dan sangat terkenal Kuburannya itu Diziari orang banyak Bahkan banyak orang yang Yang ziaroh ke makamnya Apa namanya Ya bertabaruk lah Karena beliau adalah Kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala Membela agama Allah Dan benar-benar istiqomah Di dalam kehidupan Sehari-hari Insya Allah Kita akan menjutkan setelah yang satu Baik Terima kasih Atas pembaharan materinya Dan sahabatku Kita akan kembali melanjutkan Pembelajaran kita Namun setelah Jeddah berikutnya Untuk Anda Tetap di Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bahce Sendang Sumber Cirebon Terima kasih Sahabatku Untuk Anda yang masih Bersama kami Baik Anda yang mendengarkan Melalui audio frekuensi Audio streaming Di www.radiokonline.com Atau di www.radiokonline.com Atau untuk Anda yang Menyaksikan langsung Melalui live streaming Di Facebook Radio Ku Cirebon Terima kasih Atas kebersamanya Dan di sesi kali ini Kita lanjutkan Sahabatku ya Pembelajaran kita Dalam program Pesan Terin Hatiku Bersama Al-Ustaz Muhammad Cikgu Kita buat al-Ustaz Untuk melanjutkan materinya Terima kasih Yang Irfan Dan juga para pendengar Yang dimanapun Anda berada Semoga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Senantias tercerah Kepada kita semua Amin Amin Ya Rabbah Amin Melanjutkan tadi Kita Nuruddin Zangki Yang mana Seorang imam Yang adil Seorang Apa namanya Pemimpin yang sangat adil Dengan sangat Pemperani Dan juga beliau Seorang sufi Yang mana Tidak pernah lepas Dari Mushaf Dan juga beliau Adalah orang yang Luar biasa Di dalam kehidupan Sehari-hari Termasuk juga Apa namanya Termasuk juga Di dalam Penghormatan beliau Kepada para Ulama Kepada Para Apa namanya Tokoh-tokoh agama Terutama adalah Tokoh-tokoh Sufi Sehingga Beliau Sangat 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 Perhatian Sampai Kepada Orang yang sudah Meninggal dunia Dari para ulama Juga Diperhatikan Termasuk juga Imam Abu Hanifah Makamnya Diperhatikan Kemasuk juga Di antaranya adalah Tadi yang Apa namanya Imam Apa namanya Yang makamnya Diperhatikan juga Ad-Daroni Yang Apa namanya Makamnya Dipukar Dan diperhatikan Itu juga Apa namanya Di Menunjukkan Bahwa Di masa itu Beliau seorang Pemimpin yang Luar biasa Itu juga Melakukan Hal-hal yang Sebagaimana kita Lakukan sekarang Yang sekarang Mulai dituduh Sebagai Apa namanya Penyembah Kuburan Dituduh Sebagai Ahli Bita Musyrik Dan lain-lain Nah ini Menimbulkan Pertanyaan juga Sebenarnya Yang Yang Pernah melakukan Ini adalah Para tokoh-tokoh besar Orang-orang besar Yang mereka adalah Pembela-pembela Islam Dan Tokoh-tokoh luar biasa Dari masa ke masa Yang namanya Masih Harum Jadi Ibnu Athir Juga menyebutkan Dalam buku-bukunya Saya telah membaca Banyak buku-buku sejarah Tentang Raja-raja Tentang Para pemimpin Yang mana Tidak Saya temukan Setelah Khulafa Rasidin Setelah Umar bin Abdul Aziz Orang yang Biografinya Lebih Bagus Daripada Nuruddin Ini Apa namanya Seorang Pemimpin Yang Luar biasa Jadi setelah Setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz Sebelum ditemukan Pemimpin yang adil Seperti beliau Dan Di dalam kehidupan Sehari-hari Dalam menjalankan Ajaran Islam Tidak ditemukan Seperti beliau Saya dikatakan Walakot tabakal tigruhul arda Waka'anallah Kod kamalu Seolah-olah Allah itu telah Menyempurnakan beliau Padahal yang Sempurna hanya Nabi Muhammad Itu ya Tapi ya Tidak menutup Kemungkinan juga Pengikut-pengikut Nabi Muhammad Diberikan oleh Allah SWT Kemampuan yang Luar biasa Jadi seolah-olah Sempurna Tapi dalam manusia Tetap ada kekurangannya Hanya saja ini Sangking luar biasanya Seperti sempurna Fangtur yaman Salakta Wattaba'ta Tariqa Ahli Tasawwufi Min ziarati Salihin Min al-Ahya Hala Hayatihim Wal tazamta Turquahum Wayaman Zurtal Amwad Fi kubur Him Masyahidihim Annaka Ala qadamil Akhyar Min umati Muhammadin Sallallahu Allah SWT Sekarang yang mengikuti Tasawwuf Dan juga yang senantiasa Berziarah kepada Orang-orang soleh Baik yang masih hidup Atau yang sudah Meninggal dunia Yang senantiasa Mengikuti Apa namanya Kebiasaan-kebiasaan Kaum soleh Di dalam berziarah Maka Jangan Takut Dan jangan bimbang Atau jangan merasa ragu Bahwa yang kalian ikuti Itu adalah Orang-orang pilihan Dari umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Termasuk Nuruddin Zanggi Ini orang-orang pilihan Mereka adalah Para Pemimpin-pemimpin Yang luar biasa Dan juga Tentunya Acaranya adalah Ajaran-acaran Para ulama Yang luar biasa Yang Secara Akhlak Secara Akidah Secara Syariat Mereka semua Berbekang teguh Pada syariat Kalau sholat lima waktu Jangan ditanya lagi Selalu Nuruddin saya Sholat lima waktu Sudah Sudah pasti itu Tahajudnya saja Luar biasa Apalagi sholat Sholat lima waktunya Baca Qur'annya Juga luar Luar biasa Maka jangan terpengaruh Dengan orang-orang Yang tidak Memiliki ilmu itu Yang mengatakan Mushrik Bid'ah Dan seterusnya Maka yang perlu Kita ketahui adalah Para ulama-ulama itu Para ahlillah Orang-orang yang dekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu Sudah pasti mereka adalah Dalam akidah yang benar Mereka adalah Orang-orang yang Suluknya Baik dan Bagus Dan Memang harus kita Kita contoh Dan juga Mereka Orang-orang yang Islamnya jelas Keislamnya adalah jelas Nah selanjutnya adalah As-Sufi As-Syahid Solahuddin Al-Ayubi Dan ini lebih terkenal ya Dari Nuruddin Sangki Mungkin Sebagian ada yang kenal Nuruddin Sangki Ada yang enggak Tapi kalau Solahuddin Al-Ayubi Sudah enggak Enggak diragukan lagi Semua orang kenal Orang awam Orang manapun Pasti Tahu lah Kenal Solahuddin Al-Ayubi Dan ini mungkin Lebih terkenal dari yang sebelumnya Nuruddin Sangki Walaupun Bagi orang yang Yang mempelajari tentang Tentang sejarah Islam Pasti tahu Nuruddin Sangki Tapi untuk Solahuddin Al-Ayubi Sudah Semua orang pasti tahu Semua Ini Solahuddin Al-Ayubi Yang lahir tahun 532 Wafat tahun 589 Kalau dilihat juga Umurnya sekitar 56 tahun 56 tahun hijriyah Luar biasa ini Umurnya itu Masya Allah Yang tidak terlalu Panjang-panjang Sampai 80 Sampai 90 Sampai ini Tapi Hasil karyanya Luar biasa Di antaranya adalah Beliau sebagai Pemimpin umat Islam Dalam Mengalahkan Tentara salib Itu terkenal sekali Kepahlawan beliau Insya Allah Nasha'at Salahuddin Bahas dengan Mangdumah Salahuddin Al-Asya'at Salahuddin Ini Salahuddin Al-Ayubi Itu hidup di lingkungan Sufi dan Tasawuf Beliau Masya Allah Jadi kecil Di lingkungan Sufi dan Tasawuf Dan beliau Putra Najmuddin Ayub Ini Beliau adalah Seorang Ayahnya ini Seorang yang Sangat Luar biasa Dermawan Orang yang Apa namanya Kalau kita baca Biografinya Luar biasa Kemudian beliau sangat Sangat Peduli Kepada kaum fakir miskin Kepada Ulama-ulama Peduli sekali Jadi Ketika Seorang ayah Membela Para ulama Mendukung Para ulama Kemudian Apa namanya Sangat Sangat Apa namanya Sangat Perhatian Kepada Program-program Para ulama Baik program Pendidikan Program Apapun itu Maka Keturunannya Itu akan Dipilih oleh Allah SWT Jadi Itu menjadi Contoh Yang sangat Luar biasa Dan Kalau baca di kitab Ta'lim Contohnya banyak Yang Ulama-ulama itu Ternyata Dulu orang tuanya Sangat perhatian Kepada Kepada para ulama Ya Baik ulama tersebut Yang menjadi Gurunya Anaknya Atau enggak Yang jelas Apa namanya Dia perhatian Kepada para ulama Dikisahkan Apa namanya Ada orang yang Yang Sangat perhatian Kepada para ulama Dia kerjaannya itu Jualan apa ya Manisan lah Atau apa Tapi hasil dari kerjaan itu Ya untuk nafaka keluarga Iya Tetapi Selalu menyisihkan Untuk para ulama Dalam program-program Dakwah beliau Karena kalau yang namanya Para ulama Sibuk mengajar Tidak sempat Apa namanya Membuka kerjaan Atau bekerja kemana Ya memang Ada ulama-ulama kita Yang luar biasa ya Yang kalau sore Ngajar sampai malam Kalau pagi Kerja ke sawah Sampai ini ada Tapi Ada juga yang Ngajarnya itu Dari subuh Ngajar Bahkan sebelum subuh ya Sudah membangunkan santri Sampai Habis subuh Ngajar lagi Sampai siang Kemudian nanti Sore ngajar lagi Sampai malam Sehingga Enggak sempat Nah ini Ada orang-orang Yang berhatian Kepada para ulama-ulama Yang semacam itu Yang fokus mengajar Sehingga diperhatikan Pondoknya Diperhatikan seharianya Diperhatikan Santri-santrinya Dan seterusnya Maka Anaknya itu jadi Ulama juga Ini luar biasa Dan itu Kalau kita baca Salim-salim Banyak contohnya ya Nah ini diantaranya Salahuddin al-layubi Itu orang tuanya begitu Sangat perhatian Kepada Para ulama Dan Apa namanya Sering Sering kumpul Dengan mereka Kaum sufi Yang majlis dikir Jadi sering Sering kumpul Dengan mereka Para Ahli sejarah Itu Sifati Atau Mendeskripsikan Tentang salahuddin al-layubi Mengatakan bahwa Salahuddin al-layubi Itu adalah Orang yang Akidahnya Bagus Kemudian Banyak berzikir Kepada Allah Beliau itu Akidahnya Sesuai dengan Dalil Dalil Baik nakli Ataupun akli Sehingga Apa namanya Apapun Yang Yang beliau Lakukan Itu selalu Atas petunjuk Ulama Termasuk juga Akidahnya itu Belajar kepada Para Para ulama Dan Apa namanya Ada Ada Seorang ulama Yang Sudah Titelnya Kutub Kutub ini Kalau Kalau Bahasa istilahnya Itu Dalam Kom Sufi Itu Yang Menjadi Apa Nanya Pusat Dari Dari Pemimpin Spiritual Pemimpin Spiritual Yang Yang mana Itu adalah Seorang Wali Yang Luar biasa Dan itu Lakop Kutub itu Enggak mudah Apa namanya Sampai Kepada Makom Kutub itu Artinya Orang yang Istiqomahnya Sudah tidak Diragukan Lagi Dan Itu Tidak Semua orang Tau Yang Tau Orang Yang Memang Yang Mendapatkan Hidayah Oleh Allah Sehingga Menjadi Muridnya Sehingga Mengikutinya Sehingga Benar-benar Yakin Bahwa Ini adalah Kekasih Allah Yang Menjadi Pusat Dari para Kekasih Allah Itu Kutub Masya Allah Disiput Kutub Yaitu Sheikh Abul Ma'ali Anese Aburi Ini Juga Menjadi Gurunya Siapa Namanya Salahuddin Al-Ayubi Beliau Mengambil Akidah Dari Abul Ma'ali Sehingga Tidak Dilakukan Lagi Dan Mengambil Ilmu Zohir Dan Ilmu Batin Ilmu Zohir Itu Ilmu Yang Dikerjakan Kayak Sholat Kayak Jual Beli Kayak Sakat Yang Ilmu Dikerjakan Itu Zohir Dikerjakan Oleh Anggota Badan Tapi Ilmu Batin Menata Hati Agar Ikhlas Tidak Sombong Tidak Dengki Tidak Iri Ini Ilmu Batin Dan Juga Ilmu Batin Benar-benar Tawakal Kepada Allah Kemudian Kona'ah Ridha Dengan Yang Allah Berikan Dan Seterusnya Dan Itu Semuanya Perlu Dipelajari Dan Perlu Pembimbing Itu Nah Ini Dikatakan Salahuddin Al-Yubi Itu Belajar Kepada Beliau Abu Ma'ali An-Neshaburi Beliau Juga Madhab Syafi'i Kalau tadi Nuruddin Zangki Madhab Shanafi Kalau Salahuddin Al-Yubi Madhab Shafi'i Ash'ari Al-Iqtikot Akidahnya Ash'ari Ini Jelas lagi Disebutkan Akidahnya Adalah Ash'ari Salahuddin Al-Yubi Kemudian Beliau Selalu Apa Namanya Mengajarkan Kepada Anak-anaknya Dari kecil Diajarkan Tentang Akidah Ash'ari Kalau Kita Mungkin Diajarkan Tentang Allah Wujud Seperti saya Waktu kecil Dari kecil Belum sekolah Sudah Diajari Allah Wujud Seolah Orang tua Saya Jadi Akidah Ash'ari Benar-benar Ditanamkan Dari Dari Kecil Dari Sebelum Sekolah Itu harus Sudah Berpegang Teguh Pada akidah Ash'ari Sebagaimana Menanamkan Al-Quran Jadi Anak kecil Sebelum Belajar Apapun Belajar Baca Quran Dulu Bisa Baca Quran Suruh Hafalan Ayat Pendek Nah ini Akidah Ash'ariah Diajarkan Dari kecil Jadi Sudah Diajari Akidah Ash'ariah Artinya Biar Hafal Sifat 20 Sifat Wajib Sifat Akidah Akidah Awam Jadi Dari kecil Diajari Hafalan Akidah Awam Dan Seterusnya Kemudian Apa Namanya Ini Termasuk Orang Yang Zuhud Termasuk Orang Yang Apa Namanya Tidak Tidak Melekat Di hatinya Tentang Dunia InsyaAllah Beliau Ketika Wafat Tidak Ada Apapun Yang Wajib Dizakati Artinya Kalau Orang Meninggal Dunia Kemudian Masih Memiliki Harta Yang Banyak Kan Barangkali Ada Harta Yang Belum Dizakati Ini Salah Dina Al-Ubi Tidak Ada Yang Wajib Dizakati Tidak Ada Karena Tidak Meninggalkan Harta Yang Banyak Kalau Harta Tidak Sampai Nisop Berarti Sedikit Hartanya Itu Kalau Sekarang Masya Allah Wafat Hartanya Salah Valluh Salah Lebih Terkenal Dan Luar Biasa Kalau Kita Lihat Makam Salah Valluh Di Damascus Di Jame Umawi Di Masjid Jame Bani Umayyah Kalau Dulu Makam Di Satu Sendirian Sebelahnya Itu Makam Kosong Jadi Makam Kosong Yang Dari Marmer Nah Sekarang Sebelahnya Ada Makam Sheikh Muhammad Said Ramadan Al-Butih Itu Siapa Salahuddin Al-Ayubi, jadi Salahuddin Al-Ayubi ini Seorang yang mati syahid Dan beliau adalah Salahuddin Al-Ayubi adalah Panglimanya umat Islam pada masa itu Nah sedangkan Syekh Muhammad Syed Ramadan Al-Buti juga mati syahid Sedang ngajar, sedang di masjid Itu dikisahkan, beliau sedang di masjid Kemudian ada bom bunuh diri Orang masuk dari luar, bom bunuh diri Dan wafat dalam keadaan syahid Dr. Buti, orang ulama Akhirnya dimakamkan Di sebelahnya Salahuddin Al-Ayubi Insya Allah, luar biasa Dan sangat terkenal Sampai sekarang, makamnya itu Dijaruhi orang banyak ini di Damascus Insya Allah, insya Allah Kita akan melanjutkan kisah tentang Salahuddin Al-Ayubi Pada pertemuan yang akan datang Insya Allah Terima kasih atas pembaharan materinya Kita sudah berada di penghujung acara Sudah saatnya menyimpulkan Materi yang telah disampaikan dan Dilanjutkan dengan doa keberkahan Baik, kita berdoa lesa Terima kasih Bang Irfan Dan juga para pendengar adu Dimana pun Anda berada Kita telah berada di penghujung acara Kita sudah sampai pada Segmen terakhir Dan pada kesempatan ini Kita akan menyampaikan Ringkasan atau Rangkuman Dari apa yang sudah kita baca Bahwa Sesungguhnya Para ulama ahli tasawuf Itu adalah tokoh-tokoh besar Yang mana Mereka ini tidak ragukan lagi Jasa-jasanya untuk umat Untuk umat Islam Tidak diragukan lagi tentang Kontribusi mereka Untuk umat Islam Terutama adalah Mereka yang juga Selain ahli tasawuf Juga mereka adalah Pemimpin-pemimpin negara Dan kontribusinya Tidak diragukan lagi Dan nama-nama besar mereka Abadi sampai Sampai sekarang Bahkan sampai hari kiamat Maka Tarikat Sufiya Apa namanya Kita mengikuti jalan Untuk sampai kepada Allah Melalui jalur Mereka Para ulama-ulama tersebut Jangan sampai kita ragu Karena Hanya Apa namanya Retorika-retorika Dari Orang-orang yang Belum terbukti Kontribusinya Untuk Untuk Islam Dan juga mereka Apa namanya Dasar-dasarnya Yang Yang lemah Maka Jangan sampai kita ragu Kita Akhirnya Bertanya-tanya Atau bahkan Kita sampai meninggalkan Tarikat Sufi Karena Toko-toko Tarikat Sufi Itulah Toko-toko besar Di dalam Islam Dan tidak diragukan lagi Bagaimana ibadah mereka Bagaimana kisah-kisah Akidah mereka Yang sangat kuat Itu Yang sangat bagus Itu Dan Diakui oleh Siapapun Maka Mari bersama-sama Kita tetap teguh Di dalam Tarikat Sufi Di dalam Jalan Sufi Dan di dalam Akidah Asyariah Jangan tergoyahkan Oleh Apapun Mari kita Memohon kepada Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Kami semua Berkumpul Di sini Baik secara langsung Ataupun tidak langsung Dalam rangka Mencari Ilmu yang bermanfaat Maka berikanlah Kepada kami Ilmu yang bermanfaat Ya Allah Untuk kami Untuk keluarga kami Dan untuk Kau muslim Muslimat Mu'minin Mu'minat Allahumma Ya Allah Teguhkanlah Hati kami Di dalam Tarikat Sufi Teguhkanlah Kami di dalam Jalan yang benar Dan Teguhkanlah kami Di dalam Akidah yang benar Allahumma Ya Allah Hajat kami Sangat banyak Dan Engkau mahatau Apa hajat kami Maka Sukuplah Pengetahuanmu Atas hajat kami Dan Ada pun Apa yang kami Sebutkan Di antara hajat kami Yang kami ketahui Dan Engkau mahatau Apa yang menjadi hajat kami Allahumma Ya Allah Di antara hajat kami Ya Allah Berikanlah Rizki yang halal Yang barukah Ya Allah Yang bermanfaat Untuk kami Keluarga Kami Keturunan kami Dan juga Bermanfaat Untuk kaum muslim Dan muslimat Bermanfaat Untuk pondok pesantren Bermanfaat Untuk masjid-masjid Untuk musulah-musulah Dan untuk masjid-masjid Allahumma Ya Allah Hajat kami Sangat banyak Ya Allah Hajat dunia Dan hajat akhirat Di antara hajat kami Ya Allah Yang sakit sembuhkan Yang sedang sedih Berikanlah kebahagiaan Allahumma Ya Allah Yang memiliki hajat Hajat Ya Allah Maka kabulkan Allahumma Ya Allah Hajat kami Sangat banyak Di antara hajat kami Hajat dunia Dan hajat akhirat Ya Allah Hajat kami adalah Berikanlah Kepada kami Rasa cinta Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga kami Dengan mudah Mengikuti Sunnah-sunnahnya Ya Allah Dan jangan sampai Engkau Cabut nyawa kami Ya Allah Kecuali di dalam Berpegang teguh Agama Rasulullah Berpegang teguh Sunnah-sunnah Rasulullah Dan Ketika kami Akan dicabut Nyawanya Izinkan kami Ya Allah Untuk mengucapkan Kalimat agung La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma Ya Allah Setelah engkau Kepur kami Curang di antara Curang neraka Ya Allah Allahumma Ya Allah Terunkanlah Ketenangan Di dalam Kepur kami Ya Allah Allahumma Ya Allah Setelah engkau Bangkitkan kami Maka bangkitkan kami Di kolongan Para ulama Ya Allah Di kolongan Kaum salihin Kaum syuhada Ya Allah Di bawah Panci-panci Umat Islam Ya Allah Ya Allah Saat itu Ya Allah Berikanlah Naungan kepada kami Dimana hari itu Diada naungan Kecuali naunganmu Ya Allah Allahumma Ya Allah Ketika kami Lewati sirat Ya Allah Maka selamatkanlah Kami Ya Allah Dimana pada hari itu Banyak orang-orang Yang tergelinjir Ya Allah Maka selamatkanlah Kaki kami Langkah kami Ketika melewati Siratul Mustaqim Dan jadikanlah kami Orang-orang yang selamat Ya Allah Dalam melewati Siratul Mustaqim Dan izinkan kami Ya Allah Mampir ke telaga Kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Dan izinkan kami Meneguknya Dari tangannya Yang mulia Ya Allah Ya Allah Ketika itu Masukkanlah kami Kedalam surga Dan selamatkan kami Dari api neraka Ya Allah Ya Allah Dan di dalam surga tersebut Ya Allah Izinkan kami Ya Allah Semua Ya Allah Berkumpul Dengan orang tua kami Guru-guru kami Keturunan kami Istri kami Dan juga dengan Kau muslimin Muslimat Muminin Dan yang terpenting Ya Allah Pertemukanlah kami Pada saat itu Bersama kekasihmu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Allahumma Ya Allah Inilah Yang Menjadi doa kami Inilah yang menjadi Harapan kami Ya Allah Maka kabulkanlah Sebagaimana Engkau janjikan Ya Allah Rabbana Atina Fit dunia Hasana Wabil akhirat Hasana Wakina Adaban Nar Wassalamuala Rabbul Alamin Siril Fatiha Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbul Alamin Ar-Rahman Ar-Rahman Al-Rahman 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 Amin Ya Rabbul Alamin Demikian Yang kita sampaikan Banyak kekurangan Banyak kata-kata Yang kurang berkenan Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Dan mohon doa selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbul Alamin Baik Saya terima kasih Atas ilmu Yang telah disampaikan Semoga Allah Memberikan kemampuan Kepada kami semua Untuk bisa memahamnya Dengan baik dan benar Semoga kita bisa Mengambil manfaat Terima kasih Terima kasih Untuk sahabatku Atas kebersamaannya Kami mohon maaf Atas segala kekurangannya Kami juga mohon maaf Jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Kita akhiri Kebersamaan kita Dengan doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu'ala ilaha Anta astagfiruka Watu bini Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Abu taking Troy Don Do Under Philippe Sacra Sari 乖 Terima kasih.